Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke masih bersama saya Sardi elektronik channel seputar servis tutorial juga kreatif baiklah teman-teman hari ini saya sedang servis panggilan kali ini saya kedapatan sebuah mesin kunci satu tahun bermerek aqua dan ini kata yang punya kendalanya itu nyala tapi kadang mati ya saat di start mati Nah bisa kita lihat seperti ini ya dan ini benar-benar mati kita nyalakan lagi kita start dan ini mati bagian teman-teman yang memiliki kasus seperti ini tonton video ini sampai selesai jangan di skip agar anda tidak gagal paham jadi anda bisa memperbaikinya sendiri di rumah bila memiliki kasus seperti ini ini prediksi saya kemarin itu saya kira modulnya ternyata ini bukan modulnya bukan otomatisnya teman-teman Nah dalam video kali ini saya akan berbagi triknya tutorialnya bagian mana ya rusak Oke sekarang akan saya tab dulu jika anda memiliki kasus seperti ini ya untuk hal yang termudah dulu ya teman-teman hal yang termudah dulu jangan langsung ponis ke bagian otomatisnya ya kita buka dulu bagian tutup belakangnya ini ada tutup bagian belakang ada dua scrub ya di sini ada dua scrub ini kiri dan kanan ini kita buka ya kita buka menggunakan obeng flash Oke sekarang saya akan membukanya nah seperti ini teman-teman kita buka ini ngenok ya ini kita bisa jagal sedikit menggunakan obeng atau dan lain sebagainya bagian atasnya sebentar saya cari obeng dulu nah ini saya memakai bur ini saja sebentar enggak sulit nih memang oke saya akan jagal bagian atasnya seperti ini nah seperti ini teman-teman Nah setelah terbuka seperti ini fokuskan pandangan kita pada sebuah sambungan kapil di bagian bawah terkadang di kiri kadang di kanan nah ini untuk aku ini di kanan ya Nah di sini ini kenapa enggak ada bungkusnya ya ini seharusnya ada bungkusnya untuk bawaan pabrik tapi kata yang punya ini kemarin sudah pernah di bengkel sama teknisi lain nah ini tutupnya kok enggak dikasih ya pengamanan akhirnya nah ini kita buka seperti ini teman-teman Nah setelah terbuka seperti ini lalu kita cari ada yang buletan hitam nah ini dia ini namanya saya kering teman-teman nah ini bisa kita buka seperti ini kita pelintir kekiri nah seperti ini teman-teman ini biasanya itu berjamur ya untuk kerusahaan seperti ini nah ini terkena air tapi juga ada sedikit jamurnya ini kita bersihkan ya nanti saya akan coba untuk yang termudah dulu apakah ini ini nanti akan berhasil untuk kasih seperti ini bisa pada otomatisnya juga bisa tapi ini saya berbagi dengan cara yang termudah dulu ini bagian sekring ini pengalaman saya yang dulu-dulu ya saya berbagi karena lewat pengalaman saya sendiri ya ini kita bersihkan teman-teman nah ini bagian sekring ini karena terkena air kita bersihkan kita lap menggunakan kain nah setelah semuanya kering cek juga bagian ujung kiri dan kanan sekringnya bersihkan juga jangan sampai ada yang berjamur kalau ada yang berjamur bisa kita bersihkan kita kerik kita amplas juga bisa ya seadanya saja menggunakan upeng atau dan lain sebagainya kalau punya amplas yang menggunakan amplas nah seperti ini setelah itu bagian dalaman ini ada kuningannya pastikan juga tidak berjamur ya nah seperti ini kalau misalnya berjamur kita bisa menggunakan amplas kita kerik menggunakan upeng atau kater atau latin dan lain sebagainya yang penting bisa untuk membersihkan jamur-jamurnya nah setelah selesai seperti ini kiranya bersih kita pasangkan lagi apakah mesin cucinya bisa menyala dengan normal Oke sekarang saya akan coba mesin mesin cucinya ini sudah saya lakukan untuk hal yang termudah dulu bagian sekringnya karena tadi basah dan berjamur sekarang akan saya coba cek nyalakan lagi untuk mesin cucinya kita colokkan kita tancapkan untuk cek stekernya Oke tadi mesin cuci ini kita nyalakan nyala tapi kita start langsung mati nah sekarang kita coba kita tekan tombol start mantap bosku ini Alhamdulillah sudah normal tidak ada kendala tidak mati ya jadi permasalahan ini tadi cuman bagian sekringnya berjamur lemas kenapa kok bisa berjamur ini kesalahan mungkin kesalahan teknisinya dulu ya kesalahan teknisinya dulu ukuran teliti jadi saat pengembalian kabel itu tidak dibungkus yang harusnya ada pengaman airnya pengusannya plastik atau dan lain sebagainya atau kain itu tidak dikembalikan lagi cuman di tali pada bagian bodi jadi airnya masuk sehingga menyebabkan korosi atau berjamur pada bagian sekring sehingga saat kita start ini karena jamur tadi ini kadang nyambung kadang tidak seperti itu permasalahannya jadi untuk mengatasi kasus seperti ini agar mesin cuci kita tidak kembali seperti ini lagi nanti kita bisa kasih plastik ya karena ini dibawahnya ada air permasalahannya ini ada air nyiprat jadi ke kabel nah sekarang sebelum saya kasih bungkus ini saya akan coba dulu untuk sepin pastikan untuk sepin juga sudah bisa berjalan dengan normal kalau untuk sepin belum bisa normal berarti masih ada permasalahan yang lain nah sekarang saya coba tes sepin untuk pengering oke berjalan detikannya ini menuju tujuh nah menuju angka tujuh kita intip dari belakang oke mantap sudah berputar bisa kita lihat teman-teman nah jadi teman-teman bila mengelampikan seperti ini jangan asal dikembalikan saja untuk langkah selanjutnya ada bisa kita kasih bungkusan plastik agar lebih aman untuk cara bungkusnya seperti ini ya ini kita kelosongi plastik seperti ini saja nah seperti ini terus kita talih ini Insyaallah sudah aman jadi seandainya ada bocoran air tidak akan masuk ke sambungan kabel nah baiklah teman-teman sekian dan terima kasih semoga bermanfaat ada salah kata dari saya yang memahas nantikan video saya selanjutnya jawabannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati